Hai, balik lagi di Riga Game TV Dan hari ini kita sudah berdua lagi sih Setelah kemarin abis gua sakit deh sakit gitu Virusnya udah mulai menular, jadi ketahuan kan siapa yang ga ada duluan itu pasti yang penyebab penyakitnya Jadi iyalah penyebab penyakitnya, oke Dan hari ini kita mau ngapain ini, Mas? Kita mau ngebahas tentang satu rumor atau satu apa nih? Ya, bukan rumor lagi sih, mungkin temen-temen juga udah pada tau ya Kalau di ESL Manila ini nanti bulan April itu ada banyak sekali, belum banyak sih Maksudnya ada dua tim besar, itu yang ga datang itu siapa aja? Tau ga? Ada tim Secret dengan satu lagi Evil Genesis Iya bener banget, dua tim ini yang tim lagi bagus-bagusnya juga performa bagus, stabil, bla 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 Mereka diklaim, mereka bukan ga mau datang, tapi mereka menolak invitation dari ESL One Wah, itu kenapa tuh? Nah, ini gua sedikit ga tau juga ya, mungkin ini banyak yang berspekulasi katanya tempat yang ga bagus lah Satu tempatnya ga bagus, terus? Katanya ya, ini kayak simple prediction gua aja Mungkin dari yang gua ngeliat ini sama temen-temen gua, mungkin ini adalah padatnya jadwal di bulan dari Maret, April, Mei, Juni Sampai Juni Pertama adalah, kalo menurut prediction gua adalah, ESL Manila ini waktunya tidak tepat Kenapa, Bel? Karena ESL Manila ini tepat satu bulan setelah Shanghai Major Shanghai Major itu Jadi, ga ada jedah lah ya, ga ada istirahatnya gitu Ya, ga ada breaknya gitu, buat cari meta baru, segala macem buat latihan lagi, itu ga ada Itu pertama yang gua prediksi Kedua, ini kembali masalah waktu Kenapa? Karena setelah, misalkan nih, mereka dari Shanghai Major ikut ESL Manila di 2016 bulan April Padahal Maretnya mereka udah Shanghai Major April mereka ikut ESL One Gap cuma satu bulan, mereka udah harus siap lagi di bulan Juni dengan Manila Major, Spring Major Jadi, istilah kata tuh ga ada waktu untuk mengistirahatkan otak ya? Ya, bener banget, pokoknya intinya mereka tuh ga ada break gitu Itu kalo menurut gua dari segi waktu gitu Kemudian kalo menurut gua sih, pemilihan kota sih bisa masuk akal juga sih karena Oke, emang kenapa tuh dengan kotanya? Gimana ya, kalo dari secara gua pribadi ya, Manila itu mungkin memang yang nonton tuh banyak Bakal crowdnya tuh dapet gitu, bakal dapet Cuman dari segi kota gitu, mungkin ada Mineski disana yang menolong pride dotanya itu ada gitu Cuman kalo dari gua rasa Manila masih kalah tamor sama Singapur atau Kuala Lumpur gitu Kayak kemarin kan ada di Malaysia ya kalo ga salah ya Ada apa sih yang Nanyang itu, Nanyang Championship itu kalo ga salah di Malaysia atau Singapura gua lupa gitu Terus, ntar lu, kalo misalkan ESL One ini di Indonesia gimana? Wah itu gua ga tau, gua ga bisa branding sih kalo ESL Makanya jangan menilai country dong Gimana ya? Ketika kemarin gua liat di status Facebook lu pengen banget ke Manila Iya masalahnya sekarang gini, kalo misalkan daya tariknya dari ESL itu adalah satu, pasti tim-tim besarnya ada gitu Kalo misalkan, kalau misalkan Belia juga udah tau kan berarti ESL One Manila ini ga ada secret sama Michael Genesis Tapi dia udah ada confirm dari e-home, tim besar dari China itu masuk Kemudian ada dari tim Liquid juga, itu baru ada dua yang mereka udah menerima invitation-nya gitu loh Oke Kalo misalkan, memang pada akhirnya tetep dijalankan karena di berbagai web pun udah ada kayak voting gitu Ini ESL One dengan tidak adanya dua tim besar yang ada yang ga bisa dateng, itu masih patut dilanjutkan atau engga Itu dari dua web yang gua liat, dari salah satu web news-news berita esport gitu Itu udah ada dua dan semua rata-rata mengatakan 78% diundur atau di tiadakan aja gitu Gila, ada 100% kalo 90% udah bilang kayaknya di tiadakan aja atau di mana tuh Ya itu balik ke EO-nya sih, mereka mau tetep risky ini turnamen dengan kurangnya daya tarik mereka Atau gimana, gua juga ga tau juga ini kayak simply prediction gua sih Gua lebih kayak ke jadwal sih kayak Waktunya tuh ga tepat gitu loh, lu habis dari Shanghai Major di Winter Winter Major, lu harus ditabrak sama ESL Kemudian gap cuma satu bulan kurang, lu harus ke Manila lagi buat ngadepin Manila Major di Spring Major-nya gitu Kalo dari gua sih kayak gitu Ya mungkin temen-temen punya prediction lain, kenapa sih tim-tim besar ini ga mau dateng gitu Mungkin kalian ada yang lebih tau dari gua, ya kalian boleh tulis di bawah gitu Boleh komen apa sih, kenapa sih kalo menurut kalian tuh kenapa tim-tim besar ini pada ga dateng EG Kemudian Secret tuh kenapa? Kalian boleh tulis di bawah, jangan lupa subscribe, like, terus komen di bawah tentunya Kasih masukkan kritik dan saran buat gua Dan yang terakhir di klik tombol share-nya Ya bener banget, siapa tau temen-temen kalian ada yang punya prediction lain selain gua disini di Liga Game TV Jadi, wah itu yang bisa gua kasih, mungkin prediction ngawur gua Ya jadi Abisnya aneh aja gitu, kenapa tiba-tiba tim besarnya tuh ga mau Apalagi ini ESL tuh, yang punya acara tuh ESL, kenapa? Gitu Wondering aja Dari gua kayaknya hadiahnya kurang atau apa, ga tau deh Sebenernya? Oh ya itu sih ga tau juga sih, cuman kalo gua ya Mungkin dia bilangnya tempat, padahal alasan lainnya beda gitu ya kan Biasanya kayak lu lah, lu bilang sakit padahal cuma tiduran gitu Ya, gimana ya? Kalo misalkan lu berkata ini tentang hadiah gitu Masalahnya ESL itu ga perlu hadiahnya gede tapi orang udah tau, wah ESL ini turunnya gede gitu Jadi mereka pengen pride-nya gitu, pengen titelnya sih sebenernya Ya, you know lah ya Ya, yang bisa gua kasih prediction itu Dan kali ini cuma besides yang kita kasih, jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya Sampai jumpa dan terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax